Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips untuk teman-teman yaitu cara menginstal aplikasi Zooper Oke, pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk file aplikasinya seperti ini Kemudian tinggal klik dan install seperti biasa Nah, setelah terinstall otomatis ia akan muncul di bagian icon screen handphone kita Terus, teman-teman jangan langsung buka aplikasi Zoopernya Teman-teman buka terlebih dahulu bagian expose Oke, sebelum menginstal aplikasi ini pastikan handphone teman-teman sudah dalam keadaan root dan sudah terpasang expose Oke, kita buka expose-nya Terus teman-teman klik bagian garis 3 bagian kiri atas ini Terus klik modul dan klik bagian Zoopernya disini teman-teman centang Oke, setelah itu teman-teman restart terlebih dahulu handphonenya Oke, setelah di restart Selanjutnya teman-teman klik bagian aplikasi Zoopernya Seperti ini Nah, saya rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan aplikasi Zoopernya Karena ini adalah salah satu aplikasi penghiden Yaitu Header Mock Location, Header 4P dan APS Punya munyi root, punya munyi expose-set Punya munyi Mock Location dan Bypass Signature Validation dan Allow Sound Nah, ini semua sudah otomatis tercentang dari aplikasinya Jadi, ini adalah salah satu aplikasi Header yang paling simple dan mudah untuk digunakan Terus selanjutnya disini teman-teman klik bagian titik 3 bagian kanan atas ini Kemudian teman-teman klik bagian custom APS Disini Teman-teman tinggal cari saja untuk aplikasi Gojek maupun Grabnya disini ya Nah, seperti ini Tinggal centang seperti ini Kemudian teman-teman juga centang bagian Google Play Service-nya Jadi, cukup dua saja yang dicentang ya Dan setelah ini teman-teman Restart handphone teman-teman sendiri Nah, setelah di-restart Otomatis Aplikasi ini akan berjalan dengan baik Dan teman-teman bisa gunakan aplikasi tuyul Dan itu tidak akan terdeteksi Musik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 jadi seperti ini untuk notifnya kita cek aman dan tidak terdeteksi jadi untuk yang dengar dengar rumor tentang aplikasi Zuper yang katanya aplikasi ini sudah tidak aman dan hari ini saya buktikan aplikasi ini masih aman untuk digunakan karena aplikasi ini sudah adalah update terbaru yang sebelumnya adalah nama aplikasinya Zuper Mock Location dan sampai disini untuk tutorial kali ini jangan lupa klik like, komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati